BPS Bali mencatat, ekonomi di Pulau Dewata diukur berdasarkan produk domestik regional bruto atau PDRB mengantongi pertumbuhan negatif 1,14% pada triwulan 1 2020. Pada triwulan 2 tahun yang sama, ekonomi Pulau Dewata berpotensi tak lebih baik dari periode sebelumnya sehingga ada peluang pertumbuhan ekonomi negatif terus berlanjut. Menurut Kepala BPS Bali, Adi Nogroho mengatakan, Pada triwulan pertama 2020 lalu, dengan adanya pandemi COVID-19 yang kemudian adanya pembatasan pada Maret 2020 sudah membuat ekonomi Bali turun 1,14%. Kini pada triwulan kedua dengan keadaan ekonomi yang tidak lebih baik dari triwulan sebelumnya besar kemungkinan pertumbuhan ekonomi Bali tak menjadi lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan kedua, sektor yang memberi andil terhadap pertumbuhan negatif ekonomi Bali ini masih sama seperti triwulan sebelumnya. Itu terjadi seiring ketergantungan Bali terhadap sektor pariwisata, masih sangat kuat. Sehingga ketika pariwisata terganggu, maka turunannya juga akan berdampak. Bercermin dari itu, ketika pertumbuhan ekonomi Bali dua kali pada posisi negatif, secara teori, kondisi tersebut sudah menggambarkan terjadinya resesi ekonomi atau kelesuan ekonomi. Ketika ekonomi lesu, sektor usaha yang ada akan di posisi tak mudah mendapatkan keuntungan. Dampaknya iklim investasi di Bali akan terancam, sehingga dampak ikutannya akan berimbas pada banyaknya tenaga kerja yang terancam di rumahkan atau di PHK. Resesi ini merupakan istilah yang sering digunakan oleh pemangku kepentingan untuk melihat keadaan suatu daerah, salah satunya dengan melihat pertumbuhan ekonomi dua kali secara triwulan. Namun sesungguhnya kelesuan sebenarnya sudah bisa dirasakan saat ini. Sementara itu sektor pertanian di Bali yang oleh sejumlah kalangan banyak digadang-gadang sebagai alternatif pendongkrak pertumbuhan ekonomi Bali, selain sektor pariwisata. Dari catatan BPS Bali, kondisinya belum siap. Itu tercermin dari sumbangan terhadap PDRB Bali 13,67% yang juga menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun. Sekaligus mengindikasikan, jika sektor pertanian di Bali tidak ada terobosan baru, maka sumbangan terhadap PDRB Pulau Dewata akan terus menurun. Artinya ketika sektor pariwisata di Bali ini lesu, di sektor pertanian tidak sedang menunjukkan performa untuk siap menggantikan. Bahkan ironisnya sektor pertanian di Bali malah lebih dulu mengalami kelesuan dibandingkan sektor pariwisata. Di sisi lain, meski sektor pertanian di Bali ini belum siap sebagai alternatif mengganti peran sektor pariwisata untuk menopang pertumbuhan ekonomi Bali, sektor pertanian dengan keterbatasan penguasaan lahan dan menurunnya jumlah pelaku usaha jika dikembangkan dengan mengadopsi teknologi atau terobosan baru, sektor ini tidak menutup kemungkinan menjadi harapan baru bagi ekonomi Bali ke depan. Asumsinya ketika dampak COVID-19 ini meredah, sektor pariwisata di Bali tidak akan pulih seketika itu juga karena banyak kalangan mengutamakan pemulihan untuk pemenuhan kebutuhan primer dahulu, sandang, baru kemudian kebutuhan untuk berwisata. Manik Bisnis Bali melaporkan.